Pemirsa Polres Tabes Bandung memastikan tidak akan menerapkan kebijakan penyekatan terhadap kendaraan dari luar daerah yang akan memasuki kota Bandung pada libur prean Natal dan Tahun Baru. Kepolisian Resort Kota Bandung tidak akan menerapkan kebijakan pembatasan dan penyekatan kendaraan berplat nomor luar kota Bandung pada libur Natal dan Tahun Baru 2023. Hal tersebut dikarenakan status kewaspadaan COVID-19 di kota Bandung yang relatif sangat terkendali dan berada di PPKM Level 1 sesuai surat instruksi Mendagri No. 50 dan 51. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat saat beraktivitas Polres Tabes Bandung telah mendirikan 21 pos pelayanan dan pos pengamanan yang tersebar di seluruh penjuru kota Kembang. Empat pos pelayanan diantaranya berada di ruang publik yakni di kawasan Stasiun Bandung dan Kiara Condong serta Terminal Jicahem dan Terminal Lewi Panjang. Sebenarnya nantinya ada pembatasan nggak di pintu tol itu kayak sementara saat ini belum ada perintah untuk pembatasan ataupun yang lainnya kita menunggu perintah dari pimpinan Nabi Lanji. Dari kita sendiri, dari BRIMOB, Polres Tabes Bandung, kita juga bersiapkan. Baik pos PAM, pos Yang, kita di wilayah kota Bandung ada 21 pos, 4 salah satunya adalah pos pelayanan yang didirikan di Stasiun maupun di Terminal. Pada momen perayaan Natal dan tahun baru ini, Polres Tabes Bandung menerjunkan total 1.575 personil yang disiagakan di sejumlah objek vital termasuk rumah ibadah dan lokasi wisata. Dari ribuan personil yang diterjunkan terdapat sejumlah personil tim penjinak BUM dari BRIMOB, Pol, Da, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!